Ketika dalam satu daerah ada dualisme kepemimpinan, maka pola membangun dan berokrasi di daerah tersebut dipastikan akan kacau. Dan ini sering terjadi di beberapa pemerintahan, baik kota maupun kabupaten di Indonesia. Seperti halnya yang teman saya sampaikan, daerahnya mempunyai katanya dualisme kepemimpinan. Saya tidak akan membahas masalahnya karena apa. Tapi saya sebagai calon kepala daerah tahun 2034 akan memberikan solusi terbaik PDP Sen Kanbang saya. Ini analisa saya sebagai penonton yang sudah 20 tahun ikut merasakan dan banyak tahu tentang berokrasi di tempat teman saya itu. Dualisme kepemimpinan biasanya dipicu oleh serakahnya salah satu atau bahkan dua-duanya, yaitu kepala daerah maupun wakilnya. Bisa rebutan cuan, bisa rebutan pengaruh, atau bisa rebutan jabatan untuk nanti mencalonkan kembali menjadi kepala daerah. Padahal kata teman saya, pilkada masih 3 tahun lagi. Kalau begitu, betapa bodohnya mereka. Waktu 3 tahun masih cukup lama untuk bersama-sama meneruskan PC misi saat mereka melamar sebagai kepala daerah maupun wakil. Masalahnya, PC misi yang dijanjikan kepada masyarakat adalah hutang yang harus dilunasi saat mereka menjabat. Jadi, jangan beralasan tidak bisa menjalankan PC misi gara-gara ada pandemi. Kembali kepada masalah dualisme kepemimpinan, kepala daerah maupun wakilnya harus duduk bareng mencari solusi. Mengatasi persoalan adalah hal yang wajib hukumnya. Ini urusannya dengan anggaran, dengan uang masyarakat, dengan uang negara yang diambil dari pajak rakyat untuk membangun daerah. Menghindari campur tangan lingkaran keluarga adalah solusi terbaik, bukan rahsia umum lagi. Keluarga kepala daerah atau wakil kepala daerah biasanya mengambil peran dalam beberapa sektor. Imbasnya, kinerja kepala daerah dan wakilnya pasti akan terganggu. Ujungnya, rebutan pengaruh dengan berbagai intrik yang belum tentu benar. Karena dengan menjual nama, dipastikan yang dijual nama baiknya akan buruk. Hal ini sering terjadi pada pemerintahan kepala daerah sebelumnya. Ketika sedang menjabat, kepala daerah selalu menjadi gunjingan masyarakat. Tentang si Anu yang keluarga kepala daerah meminta proyek. Tentang si Nganu yang mengatur plot mutasi dan tek-tek bengek yang berhubungan dengan duit. Duit siapa? Itu duit rakyat. Jadi tolonglah, jangan terulang kembali. Apa belum cukup dengan contoh kepala daerah sebelumnya yang hancur namanya dan selalu diingat keburukannya? Ingat mati, Mang. Tapi ada yang lebih menirikan lagi. Tentang pola saling lapor dan mengintip kesalahan pasangan masing-masing. Kepala daerah dilaporkan dengan tuduhan korupsi ke APH atau ke KPK. Begitupun sebaliknya. Capek kan? Energi terkuras. Padahal harus memikirkan pembangunan hajat hidup masyarakatnya. Ini pola lama yang sampai sekarang terus dilakukan. Jadi kapan membangunnya, Mang? Lagi-lagi, kembali masyarakat di daerah itu terkena imbasnya. Coba deh kalau saya jadi kepala daerahnya. Saya jauhkan pengaruh lingkaran keluarga saya. Saya akan beri pengumuman. Siapapun yang mengatasnamakan saya, dalam urusan apapun, langsung laporkan pada saya. Namankan, Mang, saya? Lalu, saya akan panggil wakil saya. Akan saya tanyakan dari hati ke hati. Membagi tugas dan tupoksi. Dan tentunya saya juga tidak otoriter. Wajarlah bagi-bagi. Karena memang harus begitu. Lalu, ketika itu sudah saya lakukan. Tapi wakil saya masih ngeyel. Terus menurus merongrong kebijakan saya. Saya akan bertindak tegas. Saya akan panggil satu-satu ke pola SKPD-nya. Dan saya akan tanya. Kamu loyal sama saya? Atau sama wakil saya? Jelas di sini. Saya akan berani mengambil langkah konkret. Sinergitas dengan porkopimda dan legislatif. Sebelumnya, saya sudah bangun dengan mulus. Saya juga akan lapor KPK. Kalau saja terus-menerus ada intervensi pihak luar yang merongrong ke pemimpinan saya. Karena saya kan tidak menan proyek. Saya tidak meminta fullus saat rotasi mutasi mang. Kata orang cerbon. Dadi kepala daerah beli korupsi gen. Wis pasti sugi. Jadi buat apa saya harus melacurkan diri? Kecuali kalau tidak takut masuk penjara dan masuk neraka. Kalau ini sudah saya lakukan. Saya bisa mengurus masyarakat saya. Dan saya pasti berbagi dengan semua elemen. Dan bersama-sama memajukan daerah saya. Satu lagi. Penguatan birokrasi di pemerintahan saya. Harus benar-benar dilakukan dengan cara seksama. Milih pejabat bukan karena faktor kedekatan. Tapi harus didasari kualitas dan keilmuannya. Semua isolon dua. Dan camat harus orang yang loyal pada saya. Kecuali kalau wakil sayanya merasa satu paket dengan saya. Itu lain soal. Ini kan kalau wakil saya ngeyel. Budak dikasih tahu. Pengen berjalan sendiri. Ya saya akan sikat. Saya berani. Karena saya kan benar. Kecuali saya juga sama-sama bermain. No comment saya.